Mobil RC merupakan salah satu hobi yang sedang digemari sebagian masyarakat kota Padang dan saking digandrunginya sampai-sampai disiapkan trek khusus untuk para pehobi memacu kendaraan tersebut. Berlokasi di kawasan Tunggul Hitam, Kecamatan Padang Utara, kota Padang, para pehobi mobil radio kontrol yang tergabung dalam komunitas RC Padang ini melampiaskan hobinya di arena balapan mobil RC. Biasanya permainan mobil RC kerap dilakukan di alam terbuka atau lokasi wisata, namun di lokasi ini arenanya dibuat menyerupai arena rally Dakar dengan jalur dan trek menantang dan juga ekstrim. Sehingga diperlukan teknik dan kemampuan menyeting mobil dengan apik agar tidak rusak dan kalah di arena. Alvin, pehobi otomotif khusus RC ini sudah berpengalaman sejak awal tahun 2015, ia mengaku pertama kali tertarik bermain RC karena bentuknya yang menyerupai bentuk mobil asli dan bisa dimodifikasi sesuai selera. Bukan hanya kemampuan menyetel RC yang sama detilnya dengan kendaraan sungguhan, tapi juga sama-sama diperlukan kesabaran dalam menghadapi berbagai rintangannya. Untuk bermain RC membutuhkan kit jasis mobil RC, baterai, remote, ESC, atau electronic speed control sebagai otak dari RC untuk bisa jalan, servo untuk belok, dan juga charger. Harga spare partnya pun sangat variatif, kisaran Rp10.000 hingga Rp5.000.000an tergantung jenis spare part yang dibutuhkan. Selain bisa memacu adrenalin saat melaju pesat di arena berpasir dan berlumpur, permainan ini juga bisa menghilangkan stres dan bisa mengisi waktu luang. Para komunitas ini juga bisa sharing dan berbagi ilmu pengetahuan tentang mobil RC Rally dan tentunya bisa menambah teman dan silaturahmi. Penghobi mobil RC Rally ini pun tak mengenal usia, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga pegawai negeri sipil berbaur menjadi satu dalam satu arena rally. Nah jika Anda tertarik, tak ada salahnya untuk mencoba hobi yang satu ini, bermain sambil menguji adrenalin. Dari 2016-2016, kenapa tertarik dengan mobil ini Pak? Istimewanya apa sih Pak? Istimewanya ada adrenalin yang tidak dapat, seperti kita menjadikan mobil bagaimana, untuk kredit sekarang, bagaimana mobilnya stabil, bencang dan stabil, memainkannya enak gitu. Kalau sehari-hari pekerjaan apa luang? Kalau saya pentas. Oh pentasnya. Berarti untuk mengisi waktu luang ya. Kalau yang ini ibaratnya kata kropo, jadi bisa di-upgrade, elektrik bisa di-upgrade, steering-nya bisa di-upgrade, haram-haramnya atau akusap breakernya bisa kita upgrade. Jadi memang seperti mobil benar-benar kurang lebih seperti itu. Ngeting-nya. Ngeting-nya terus bisa mengjinakkan kit-nya itu kepuasan. Impinnya itu sih, nambah kawan, nambah link, segala macamnya. Mengisi waktu luang. Ya, menganggungan stres. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Senandar, Ainews melaporkan.